Halo Sobat Otoblaser, kembali lagi bersama kami di Otoblas Channel yang akan membahas seputar otomotif, tips dan trik, serta perbaikan dan perawatan pada kendaraan para otoblaser semua Ya oke Sobat Otoblaser, kembali lagi di video kami Dan untuk kesempatan kali ini kami akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Innova Reborn Dengan keluhan tidak bisa masuk ke mode bunyi Dan untuk saat ini kondisinya berada pada silent Nah Sobat Otoblaser, seperti apa cara pemeriksaannya dan apa penyebab keluhan seperti itu Jangan kemana-mana, saksikan terus video dari kami Ya Sobat Otoblaser, kita sudah berada di dalam kendaraan Innova Reborn Untuk kendaraan ini tahun 2019, tipe V diesel Dan untuk bentuk remotnya seperti ini Tipe jackknife Dan untuk tombolnya ada dua, yaitu tombol lock dan unlock Nah untuk keluhannya Pada saat di lock Kendaraan ini tidak ada bunyi atau masuk pada mode silent Kita coba lagi Nah jadi seperti ini tidak ada bunyinya Nah yang pertama kita coba Kita coba untuk melakukan Pemeriksaan Toa Dengan toa alarm Dengan cara memasukkan ke Panic mode Dengan cara menekan tombol unlock Eh tombol lock Sebanyak tiga kali Nah untuk tombol lock Nah untuk toanya disini berfungsi Karena pada saat kita masukkan ke menu panic mode Toanya berbunyi menyalak Nah selanjutnya kita coba lihat Ke security indicator Nah untuk security indicator Motornya disini menyala terus Menandakan bahwa alarm masuk pada valet mode Untuk kendaraan ini Kita belum tahu cara keluar dari valet mode seperti apa Akan tetapi kita coba dengan cara Seperti pada kendaraan Fortuner lama dan Innova lama Yaitu dengan membuka kap mesin Lalu setelah itu Kita pencet tombol lock Unlock dan lock lock Masih dalam valet mode Atau masih nyala Nah jika terjadi problem seperti ini Kemungkinan terjadi problemnya Adalah di modul alarm Dan kita akan mencoba melakukan pemeriksaan modul alarm Dan jika memang rusak kita ganti dengan modul yang baru Nah ini adalah modul yang lama Nah ini adalah modul yang baru Kita coba ganti dulu modulnya Dengan modul yang baru Nah untuk modulnya Sudah kita ganti dengan modul yang baru Selanjutnya kita coba Nah yang pertama Jika kita lihat Bahwa indikator security nya Sudah tidak berada pada valet mode Dan yang kedua Jika kita Lakukan lock dan unlock Seperti ini Sudah masuk dalam mode bunyi Jadi kesimpulannya adalah Untuk komponen yang menyebabkan Towa tidak berbunyi Dan security indikator menyala terus Atau berada pada volet mode Adalah karena modul rusak Dan untuk perbaikannya Dengan cara melakukan penggantian modul Ya Sobat Toto Blazer Jadi seperti itulah tadi Cara melakukan perbaikan Untuk keluhan Kendaraan Innova Reborn Tidak bisa masuk Ke menu bunyi Atau mode bunyi Dan penyebab kerusakannya Ternyata adalah dari modul alarmnya Nah Jika Sobat Toto Blazer Mengalami Kejadian yang serupa Sobat Toto Blazer Bisa langsung mengganti Modul alarmnya Untuk harganya Kurang lebih sekitar 550 sampai dengan 600 ribuan Ya Oke Sobat Toto Blazer Sampai sini dulu Untuk video kami Pada kali ini Jangan lupa Nantikan update video dari kami Setiap minggunya Jangan sampai terlewat Jangan lupa juga Untuk like Comment Dan subscribe channel kami Jika memang channel kami bermanfaat Bagi para Sobat Toto Blazer semua Sampai jumpa di video yang lain Salam